selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buka dulu gambar yang ingin kita jadikan bahan pelajaran kita misalkan kita cari dulu disini ini kita drag ke sini ini ingin kita cloning disini biar ada dua maka caranya teman-teman sekali lagi pilih clone stamp tool kemudian tentuin besarnya bulatan ini disini disini di master diameter silahkan disesuaikan berapa misalkan kita perkecil atau bisa juga di keyboard ya ini dengan menekan kurung siku tutup untuk memperbesar itu letaknya di dekat huruf P disini ada kurung siku buka dan tutup jadi kalau buka itu untuk memperkecil dan tutup untuk memperbesar seperti itu ya oke kita sesuaikan dulu saya kira cukup segini nah kalau sudah segini ya clone stamp tool pilih kita tekan ALT disini lalu klik setelah itu tentukan mau dimana kita cloningnya katakan disini ya maka tinggal gosok saja disitu ada tanda plus nah itu menandakan ininya nah ini gosok saja seperti ini gosok sampai sempurna nah misalkan gitu ya oke dan seterusnya tinggal sapukan saja seperti ini ya begitu dan ini juga nih misalkan ini kita perbesar dulu ini kan ada yang ini ya berarti tinggal tekan ALT lagi disini nah ini kita sapukan biar sempurna gitu ya dan begitu seterusnya oke jadi sangat gampang ya untuk meng-cloning sebuah gambar oke seperti itu caranya sekarang kita langsung ke pattern stamp tool yang ini ya yang ini ya nah kalau pattern stamp tool itu digunakan untuk melukis gambar gitu ya dengan pola yang kita inginkan dengan pola yang telah dipilih di option bar jadi pattern kan pola ya disini jadi gini misalkan kita gini aja deh kita buat file new ya kita buat dulu misalkan kita ukuran ini ya 4 misalkan seperti ini ini kita close dulu kalau yang ini jadi kita tentuinnya disini ini silahkan dicoba-coba ya sama teman-teman seperti biasa ini kita kecilin dulu nanti lalu kecil nah cukup lah segini ya kemudian disini silahkan dicoba-coba ya kita pakai normal dulu opacity ya silahkan nanti teman-teman dicoba-coba nah untuk yang ini polanya disini kita pilih ya misalkan mana nih inilah misalkan ya atau ini kalau sudah ini seperti ini ya sesuai pola nah gitu atau misalkan mana yang ini ya sama aja seperti itu atau kalau kita ingin menambahkan pola disini ya caranya adalah kita ambil dulu sebuah gambar disini misalkan kita mau gambar ini misalkan ya nah setelah ini terbuka kita kita ini dulu kita seleksi gambar ini pakai ini biar mudah seleksi nah kalau sudah teman-teman edit lalu define pattern disini ya nah kemudian oke nah kalau sudah nah sekarang kita cek disini kita kembali lagi ke disini nah disini ini sudah ada ya seperti itu tinggal kita sapukan saja nah seperti ini dan seterusnya ya nah gitu oke nah itu ya oke itu saja semoga bisa dipahami terima kasih atas perhatiannya dan tentu saja tunggu video selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati